Terima kasih telah menonton 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 baru beli bambu dimana biasa jadi kita yang beli bambu sendiri untuk penahan lombak lebih dari 10 keluarga memilih untuk pindah Rahmang Deng Nile tetap memilih bertahan bukan karena nyaman atau alasan lain melainkan tak punya dana untuk membeli tanah rasa khawatir dan kegelisahan tiap malam membuat tak pernah tidur nyenyak oh itu pengaruh pasir tambang pasir dulu kapal-kapal disana itu itu dari 2017 sampai 2018 tapi dampaknya sampai sekarang karena itu kan disana itu makin nari makin dalam begitu jadi ombak tampak besar begitu waktu belum diambil pasir disana itu ombak tidak terlalu ini tuh tidak terlalu besar jadi sejak kapan ini bu begini jadi sejak kapan ini bu begini sejak eh mungkin ada nih tidak cepat dari 20 hari 20 hari tapi memang tiap tahun begini atau ada musimnya ada musimnya ada musimnya ada musimnya ya ada musimnya kayak musim bulan 12 bulan 12 ya akhir bulan 12 sampai bulan berapa sampai kalau tidak ini juga biasa bulan 3 atau masuk bulan 2 lah ini yang rumah kosong nih bu orang tindamnya atau bagaimana tidak sih tetap di bertaruh tetap di bertaruh karena saya lihat tadi rumah kosong itu eh biasa juga mengusik ke rumah tetangga atau ada rumah dekat-dekat di sini anaknya atau mamaknya begitu jadi sekarang besar sekali yang tahun yang lalu tidak sih dan terlalu besar sih baru lagi sekarang ini besar sekali lagi iya iya tapi ada nih juga kayaknya yang pindah bu dari sini eh kalau dimana salah pindah tidak belum belum ada berarti orang di sini bertahan semua bertahan karena kan kita di sini kok dong kita di sini udah dibilang eh pelaut jadi dibilang bertahan lagi di sini juga kita kan pelaut di sini bisa jauh-jauh dari laut semangat seorang pelaut membara di setiap hembusan nafasnya mereka tak gentar menghalau ombak-ombak yang siap menyapunya kapan saja ya jadi dampak pengurukan itu ada beberapa macam ya jadi bisa berdampak positif tapi bisa juga berdampak negatif salah satu dampak positif ya kalau kita berbicara pengurukan di pantai atau di sungai itu hasil geruknya itu bisa kita mampatkan untuk menimbung ya misalnya untuk reklamasi terus dampak yang lainnya itu misalnya kalau terjadi pendangkalan suatu perairan ya itu solusinya itu kita lakukan geruk nah selain dampak posisi tadi tentunya ada beberapa macam dampak negatif juga ya yang bisa disebabkan oleh pengurukan yang ditimbul oleh pengurukan terhadap ekosistem yang pertama itu dengan adanya aktivitas pengerukan itu bisa meningkatkan keteruhan perairan nah kalau perairannya menjadi geruk itu menyebabkan proses fotosintesis tanaman ya tanaman pantai menjadi terganggu nah yang lain juga kalau kita berbicara perubahan geomorfologi pantai dengan adanya pengurukan itu menyebabkan perairan menjadi lebih dalam ya nah kalau perairan menjadi lebih dalam kemampuannya untuk menyerap energi gelombang itu berkurang ya sehingga kalau kita melakukan pengurukan dengan cara yang tidak benar nah itu bisa menyebabkan terjadinya abrasi di sekitar pantai itu kenapa? karena gelombang yang datang ke pantai itu itu akan aku namanya tetap utuh ya sementara kalau perairan itu tidak digeruk itu kan dia kemampuan menyerap energi gelombangnya itu masih tinggi ya tapi pada saat kita mengeruh pantai kemampuan pantai untuk menyerap energi gelombang yang datang ke dalam ke pantai itu berkurang sehingga itu energinya datang besar sampai ke pantai nah inilah yang berpotensi besar ya untuk apa namanya menyebabkan terjadinya abrasi atau erosi pantai yang ada di sekitarnya jadi itu beberapa dampak ya mungkin disebabkan oleh adanya pengurukan di pantai suasana berbeda dapat dirasakan di kawasan elite center point of Indonesia atau disebut CPI berlokasi di pantai Losari dan dibangun di atas tanah reklamasi seluas 157 hektare penataan wilayah reklamasi ini begitu apik dengan ragam bangunan berasitektur tinggi sebut saja masjid 99 dengan kuba unik berwarna orang karya arsitektur Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Terima kasih 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.